Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini masih nge-vlog sama Mas Faiz Nah ini, Mas Faiz itu adalah salah satu drummer dari Rovard Band Edisi pertama Yang apanya Yang dibenduk di Skuat Leret Di Siawal kan dulu drummernya sempat pas Reno kan Iya, sempat beberapa Mas Faiz termasuknya Pokoknya kalau pas di Jogja Mesti ikut Pak Kiai Pas Manglung atau performen itu Mesti Mas Faiz itu jadi drummernya Rovard Nah ini, waktu Kiai itu mengarang lagu Ya Rasulullah Itu kan di, apa Di drummernya itu kan yang pas kebetulan Di cabut saya sebagai drummernya Untuk ngisi rekamannya Saya dengar-dengar Mas Faiz itu puasa dulu ya Kenapa itu? Biar kelihatan mistis Bu Mas Faiz itu suka berjuruh, katanya biar kelihatan mistis Pengen ketok busuk Kalau menurut saya waktu itu kok pakai puasa segala Oh ini mesti karena beliau itu kenapa harus puasa Itu biaranulah Biar nanti ketika ngedram lagu Ya Rasulullah itu Bisa maksimal Karena ini lagu yang dibawakan itu Ya Rasulullah Itu ya tentang kanjeng Nabi Sehingga harus ya Harus lebih inilah Lebih Sungguh-sungguh Nanti kita cek Bu Mana pemain Rova yang sebelum rekaman puasa dulu Biar tanda puasa ya Oh iya, kalau Pak Yayi ngelukis aja pakai Riado macem-macem kan Puasa amalianya macam-macem Pak Yayi Ini kan lukisannya Pak Yayi ini istimewa ini kan Pak Yayi itu dulu juga ketika ngelukis itu pakai dikir Namanya pernah Aura dikir Makanya lukisan Pak Yayi itu dinamakan Lukisan Aura dikir Karena beliau itu biasanya kalau Melukis itu ya kalau Habis Jumatan setelah dikir panjang Kemudian habis Maulid sim tudurer itu Biasanya kalau ngelukis terus fresh gitu Sehingga otomatis Malah ngomongin lukisan ini ya Otomatis apa ya Aura yang ada di lukisan itu Istilahnya anulah Apakah istimewanya Bu Kalau ngelukis puasa dulu Bu Ya anulah Karena ini toh Karena Pakai Riado Itu tentu saja lebih bagus Menurut saya loh Tapi ya kalau Pasar Kaman gitu Bu Sama Berarti kalau pas ngederan Itu ya gara-gara Pak Yayi juga yang ngajar Oh Pak Yayi itu kan Kalau ngajar itu kan tidak harus Selalu vulgar bahasanya kan Oh Pak Yayi itu kan Cukup cerita aja Terus kita tiru tipis-tipis Sebelum bisa peristi empat Yang tiru puasanya dulu Ya 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 Saya kayaknya ikutan Ya Soalnya Dikata Pak Yayi Yang bisa beristiri empat itu Ada kriterianya Kalau drummer Termasuk kriteria apa Saya nggak tahu Pak Yayi pun Beliau itu kan sudah malang melintang di dunia musik ya, beliau sudah banyak berinteraksi dengan musisi-musisi sohor, kemudian musik apa saja, terutama yang karena beliau memang bidangnya diisi tentang musik ya, tentu saja berbagai musik beliau kuasai, sehingga kemarin itu sama Pak Kiai dimotivasi untuk ini ya, untuk mencipta berkarya lah, bagaimana? Jadi sebenarnya kalau berkarya itu sudah lama ku, cuman kan karena kalau perjalanan saya kan berkembang ku, dulu nge-band ya berkarya ketika punya band sendiri, terus habis itu ada Falso yang saya nge-band itu, sebenarnya nggak pengen pindah Jakarta, itu nggak sengaja juga, nggak tahu tiba-tiba pengen ke Jakarta gitu, terus tiba-tiba, semua itu tiba-tiba pokoknya, tiba-tiba nyambung sama ini, sama ini, akhirnya bersama-sama artis A, B, C, D, E, F, G, itu banyak gitu. Nah itu banyak ilmu yang didapat gitu, tapi begitu sudah sampai sini, semangat ada fasonya, obo. Pada intinya, akhirnya membentuk grup Abidin itu yang memotivasi juga Pak Kiai gitu ya. Iya gitu, itu termasuk apa ya, salah satu perjalanan yang, oh iya akhirnya bikin projek namanya Abidin, dan Abidin itu sebenarnya kita bersahat kepada asma-nya Ababo Sumbul juga. Oh iya jadi semua terhubung, mutang-mutang, itu ya. Iya gitu. Kalau Pak Kiai itu, ngerti kok, lagu-lagunya Abidin itu saya suka, karena banyak memuat instrumen-instrumen yang ada di Indonesia. Iya, halal-halal tradisional, saya kemarin, kebetulan projek pertama lagu yang dirilis Abidin itu kan, memang momennya sengaja dirilis pas 17 Agustus tahun lalu. Nah, kita mencari yang sebatnya, instrumentasinya itu memuat banyak memuatan lokalnya, kendang, suling, macem-macem lah. Nah, itu nanti bisa di cek di Spotify, di Youtube ada, punya Abidin, Abidin itu nulisnya Abidine, judulnya Tanah Surga, itu istimewir itu. Wah, ini, ini. Oh, ini. Oh, ini. Oh, ini. Oh, ini. Ini kalau mengunjung Abidin, nanti bisa di cek di situ. Berarti, peran Pak Kiai dalam dunia musik, untuk para pemusik, untuk para apa, apa ya, pemusik dan musisi itu penting banget juga ya. Ketika Pak Kiai di awal lewat musik itu, menurut Mas Faiz, penting banget, dibutuhkan banget nggak? Pak Kiai itu yang saya suka itu, mungkin seperti kalau kita ingat di era Wali Songo itu kan ada Sunan Kali Joko, divisi apa namanya kesenian gitu. Nah, hari ini tetap Wali Songo-Wali Songo itu yang edisi generasi berikutnya, generasi berikutnya selalu ada gitu. Nah, salah soalnya Pak Kiai itu, termasuk Pak Kiai itu menginspirasi saya pribadi maupun teman-teman musisi lainnya untuk berkarya. Tapi, nah ini lucu ini, apa bedanya pemusik Islam sama non-Islam? Sama-sama bunyi alatnya, sama-sama nyanyi, bedanya kalau orang Islam itu pertama baca Bismillah, yang kedua baca solawat, yang ketiga lelaita Allah. Jadi, karya-karya ditulis itu semata-mata ditujukan kepada Allah. Walaupun liriknya cinta-cinta itu sebenarnya itu yang dicinta itu semuanya Allah Ta'ala saja lewatkan cinta. Ini kok ada ngajak teman itu siapa? Ini, oh ya kita kenalkan nih, kenalkan. Ini termasuk salah satu drummer. Drummer peceleleh. Drummer peceleleh. Ini dulu murid saya. Dia asli dari mana? Tanah bumbu. Tanah bumbu itu di? Coba terangkan. Jadi tanah bumbu itu salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. 8 jam dari? Kurang lebih 8 jam kalau dari banjir masin. Nah kalau di tanah bumbu saya di kota Batu Licinnya. Berarti ini bisa istilahnya itu kayak karambol itu. Dari Mas Fa'il setahu sini. Kemudian melebar ke temannya itu berarti manfaat. Ini termasuk teman yang tersesat. Oh tersesat. Karena bayangin Bu. Kalau di banjir masin itu kan di Kalimantan itu kan burdah itu kan udah sering banget. Setiap hari orang setel gitu kan burdahan. Dan beliau ini. Beliau ini itu lo pasti besarkan. Ini baru hari ini pertama kali burdah. Oh ya Alhamdulillah setelah sampai. Dan baru tau burdah. Oh ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mukanya bersiri-siri. Dulu sudah mau diajak insya belum bisa. Ini pengantin muda. Pengantin baru. Pengantin baru. Semoga setelah sampai di sini ke tempatnya Gus Fuad Leret. Kemudian berlanjut menyukai Majelis Sulawat. Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih sudah menemani Mas Faiz. Nah apalagi yang mau dikatakan. Cukup sekian dulu besok kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.